Pesatuan Dokter Forensik Indonesia telah mengumumkan hasil autopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Yosua Senin kemarin di Baris Krim Mabespori. PDFI memastikan hasil autopsi Yosua tidak menunjukkan adanya bekas luka penganiayaan dan hanya terdapat luka akibat tembakan peluru senjata api. Berikut penjelasan PDFI terkait luka-luka tembak di tubuh Yosua. Persatuan Dokter Forensik Indonesia mengumumkan hasil autopsi kedua Brigadir Yosua di Baris Krim Mabespori Senin siang. Ketua PDFI, Dokter Ade Firmancha memastikan hasil autopsi kedua Brigadir Yosua tidak menunjukkan adanya luka akibat kekerasan penganiayaan. Tim Dokter Forensik hanya menemukan luka akibat tembakan peluru senjata api. Tim Dokter Forensik menemukan dua titik luka fatal di bagian kepala dan dada. Terdapat lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar sehingga masih ada satu peluru yang bersarang di tubuh Brigadir Yosua. Menanggapi pernyataan keluarga terkait bekas luka di sejumlah bagian tubuh, PDFI menyatakan luka tersebut merupakan luka yang disebabkan goresan lintasan peluru. Seperti luka di jari kelinking dan jari manis tangan kiri, yang diakibatkan lintasan peluru. Saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan autopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Jadi luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya, bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Selanjutnya, hasil autopsi kedua pun diserahkan ke bares krim. PDFI juga berkomitmen membantu tim penyidik untuk mengungkap kasus ini secara objektif dan transparan. Dari Jakarta, Nadia Valery, Tri Julianti, dan Wil dan Aulia, AINews melaporkan.